Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan, semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master Versi Nobel, bagian 1085, bagi yang baru bergabung, selamat bergabung Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dululah agar Mimin tambah semat lagi nih bikin videonya Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya Menggunakan kekuatan palu perbaikan langit untuk menekan air bintang neraka ini Akhirnya, ketika air yang diserap dari sungai bintang neraka berubah menjadi sebuah danau yang luas di dalam cakram Gyo Kian Kun Akhirnya, cakram Gyo Kian Kun pun mencapai batasnya, dan struktur ruang di dalamnya kembali berguncang dengan hebat King Chen pun berhenti menyerap air dari sungai bintang neraka, karena danau sebesar itu sudah cukup untuk keselangsungan hidup Ikan-ikan yang sudah ditangkap King Chen sebelumnya Namun faktanya ini semua juga disebabkan oleh poniblis dari 10.000 alam Dan karena keberadaan poniblis dari 10.000 alam merupakan bantuan yang luar biasa dalam menstabilkan ruang alam semesta cakram Gyo Kian Kun Pada hari ini, King Chen dengan jelas merasakan bahwa Xiaolong sedang berenang di bawah kapal luar angkasa Xiaolong, ajukan pertanyaan kepadamu King Chen tiba-tiba mengirim pesan kepada Xiaolong Xiaolong berhenti di bawah kapal luar angkasa dan lalu mengirim pesan yang mencurigakan Xiaolong, kamu sudah lama tinggali galaksi hantu ini Apakah kamu pernah menemukan harta karun di galaksi bintang neraka ini? Kata King Chen, dia bertanya melalui tanasmisi suara kepada Xiaolong Karena King Chen mengetahui bahwa Menurut orang tua kecil itu sebelumnya Ada banyak harta karun di sungai bintang neraka Tetapi King Chen belum pernah melihatnya selama berhari-hari Harta karun Xiaolong nampak tidak mengerti King Chen saat ini juga bisa merasakan bahwa Xiaolong tidak mengerti Dan jelas Xiaolong masih tidak mengerti apa yang disebut harta karun itu Itu adalah sesuatu yang istimewa Kata King Chen lagi kepada Xiaolong Sesuatu yang istimewa Xiaolong merenung sejenak dan tiba-tiba dia mengeluarkan emosi gembira Seolah-olah dia memikirkan sesuatu Benar saja ada hal-hal baik di galaksi bintang neraka ini Kata King Chen, dia berkata kepada Xiaolong dengan gerakan hatinya Naga kecil, bisakah kamu menemukan hal-hal baik di galaksi bintang neraka ini? Faktanya saat ini King Chen menggunakan persepsi ilahinya untuk memberi perintah kepada Xiaolong Singkat cerita pada akhirnya Xiaolong pun mengerti Kemudian Xiaolong menarik tali pancingan King Chen Dan yang cepat Xiaolong pun tenggelam ke dasar sungai bintang neraka Tuanku, pancingan Anda telah bergerak lagi Sepertinya barang bagus lainnya telah terpikat Melihat pancingan King Chen bergetar, Gu Limau tiba-tiba berteriak dan penuh semangat Akan tetapi King Chen tidak bergeming Karena King Chen tahu bahwa Xiaolong lah yang menarik tali pancingannya Dan Xiaolong sedang membawa kailnya ke kedalaman sungai bintang neraka Setelah beberapa saat, King Chen merasa naga kecil itu telah berhenti Dan naga kecil itu telah memasuki bagian terdalam dari sungai bintang neraka saat ini Dan bahkan dalam persepsi King Chen Xiaolong itu hampir menghilang Ketempat mana itu? King Chen segera menutup matanya Dan jejak asal-usul serta aturan yang kuat Langsung menyapu garis pancing menuju ke dalaman bintang neraka Samar-samar, King Chen merasa sepertinya ada sesuatu di tempat kail ikan itu berada Tetapi King Chen tidak dapat memahami apa itu King Chen kemudian menurunkan hatinya Dia memasuki keadaan halus dan mulai menarik hal-hal yang ada di bawah galaksi bintang neraka ini Akan tetapi Tidak peduli bagaimana King Chen menjalankan aturannya Hal-hal di bawah sungai bintang neraka tidak dapat dipindahkan sama sekali Tampaknya ini tidak berhasil kata King Chen yang menurunkan kening Xiaolong ganti tempat kata King Chen Secara rahasia kepada Xiaolong Untungnya Xiaolong mendengar pesan King Chen Dan Xiaolong pun mulai berkeliaran lagi di dasar sungai bintang neraka Samar-samar King Chen sepertinya merasakan banyak hal-hal aneh Tetapi tidak peduli bagaimana King Chen mengaktifkan aturan kematiannya Tidak ada satupun yang bisa digerakkan oleh King Chen Apakah aku salah tentang harta karun ini? Kata King Chen Namun King Chen pun tidak percaya lagi Dan segera serangkaian aura mengerikan tiba-tiba melonjak dari tubuh King Chen Dan saya tidak tahu berapa lama Tiba-tiba Boom Di kedalaman sungai bintang neraka Sepertinya ada sesuatu yang merasakan nafas King Chen Ketika kail ikan King Chen lewat Dia mengayun dan menggantung langsung di kail ikan milik King Chen Segera pelampung pancingan King Chen pun tiba-tiba tenggelam Harta karun telah terpikat Kata King Chen dia membuka matanya karena terkejut dan tiba-tiba King Chen menarik pancingannya Sangat berat Ketika King Chen menarik jorannya Hal pertama yang dia rasakan adalah joran itu sangat berat Dia tidak tahu harta apa yang ditangkapnya kali ini Tetapi dia dapat merasakan perasaan yang sangat berat Seolah-olah dia sedang memancing gunung besar Kemudian saya melihat pancing di tangan King Chen dengan cepat berubah menjadi bentuk busur Dan sangat bengkok Seolah-olah itu akan patah kapan saja Selain itu Seluruh kapal luar angkasa pun juga sedikit miring Ini Ketika Gulimo dan yang lainnya melihat penampakan pancing King Chen yang bengkok Masing-masing bola mata mereka melotot Ini termasuk tidak normal Pancing itu Itu terbuat dari logam mati dan besi Itu benar-benar tidak mudah bengkok Terlebih lagi Bahkan kapal luar angkasa pun saat ini Bahkan miring Hal baik macam apa yang telah ditangkap oleh Tuan Chen Mo kali ini Anda tahu tidak peduli bagaimana King Chen memancing sebelumnya Dia belum pernah menghadapi situasi di mana pancingannya bengkok seperti ini Dan bahkan kapal luar angkasa pun akan terbalik Namun kemudian Nampak di kapal luar angkasa Tukang perahu boneka batu itu meledak menjadi cahaya Dia pun menestabilkan kapal luar angkasa lagi Dan kemudian Gulimo juga yang lainnya melompat dengan semangat Seraya berteriak Tuanku aku akan membantumu Mereka yakin bahwa ini adalah hal yang sangat baik Jadi itu tidak boleh dilepaskan Kalian semua mundur Biarkan aku sendiri Kata King Chen dia berteriak tajam Mencegah Gulimo dan yang lainnya untuk membantu King Chen tahu bahwa yang ditangkapnya kali ini bukanlah ikan Melainkan itu adalah harta karun di bawah sungai bintang neraka Harta karun ini murni tertarik oleh napas King Chen Dan begitu Gulimo dan yang lainnya datang untuk membantu Kemungkinan harta karun itu akan tenggelam lagi King Chen bahkan menyadari bahwa ini mungkin adalah ujian harta karun itu untuknya Dan jika dia tidak bisa menangkap harta karun itu Maka mungkin harta karun itu bukan untuknya Meskipun saat ini Gulimo tidak tahu mengapa King Chen Menolak mereka untuk membantunya Akan tetapi setelah King Chen berkata demikian Mereka semuanya pun berhenti Mereka hanya berdiri di samping King Chen dan dengan gugup bersorak untuk King Chen Saat ini King Chen menyipitkan matanya Sedikit kelihayaan muncul di matanya Tidak hanya dia tidak panik sama sekali Tetapi hatinya juga menjadi sangat tenang Segera asal usul King Chen bergabung ke dalam tali pancingnya Dan dengan kuat menggenggam pancingannya Dan perlahan mengangkatnya sedikit demi sedikit Benda ini terlalu berat Itu benar-benar seperti gunung suci yang tak terbatas Dan gunung suci ini pasti terdiri dari bintang Neraka yang terkuat Bintang putih dengan kepadatan yang sangat tinggi Tetapi King Chen tidak mengubah ekspresinya Tubuh dan pikirannya sepenuhnya terintegrasi ke dalamnya Dan enam tubuh pedang reinkarnasi juga didesak oleh King Chen Menarik harta itu sedikit demi sedikit King Chen mengelah nafas lega Harta karun ini tergantung kuat Di pancingannya dan tampaknya itu tidak akan terlepas Tuanku ayolah Gu limo mengepalkan tangannya karena kegemiraan Dia bahkan lebih gugup daripada King Chen Jantungnya terangkat dan tenggorokannya berderak Matanya begitu bulat sehingga dia seperti akan meledak Di atas permukaan galaksi bintang neraka Tali pancing ditarik sedikit demi sedikit oleh King Chen Dan pada akhirnya Sebuah benda pun muncul di permukaan air Nampak benda itu hitam Dan begitu benda hitam ini muncul di permukaan air Badai dasar tiba-tiba muncul di permukaan sungai bintang neraka yang tenang Itu pun bergemuruh Dan nafas sungai bintang neraka yang mengerikan mengembun di kehampaan Itu berubah menjadi tornado Apa ini? General Kyung dan yang lainnya melihat sesuatu yang membuat King Chen terkejut Nampak sesuatu benda itu berwarna gelap Itu seperti batu hitam Dan tampak sepertinya tidak mencolok Kemudian King Chen pun menarik benda itu Dan benda itu pun jatuh di kapal luar angkasa Boom! Seketika seluruh kapal luar angkasa berguncang Dan hampir terbalik Ketika benda hitam itu jatuh di atas kapal luar angkasa Apa-apaan ini? Ini bukan ikan Ini hanya benda kecil Yang hitam Itu sepertinya begitu berat Kata Guli Mo Dia pun memelototi benda hitam yang jatuh di atas kapal Apakah itu sebuah keong? Tapi itu telur kecil bukan? Itu tidak cukup bagiku untuk menggigitnya Kata Guli Mo Heh, kamu hanya tahu cara makan sepanjang hari Kata General Kyung dia memarahi Guli Mo Dia menatap Guli Mo dengan tegas Dan memandang benda gelap itu dengan rasa ingin tahu Benda ini sepertinya bukanlah mahluk ikan di sungai bintang neraka Harta karun Itu adalah harta karun di sungai bintang neraka Tidak jauh dari sana Orang tua kecil itu membelalak keheranan Dan dia berkata dengan gemetar Sekilas dia bisa mengetahui bahwa itu bukanlah ikan sama sekali Itu melainkan harta karun di sungai bintang neraka Mendesis Hal ini pun membuat orang tua kecil itu benar-benar tercengang Hal ini membuat orang tua kecil itu lebih dari tercengang Harta karun Apakah ada harta karun yang begitu gelap seperti ini Kata Guli Mo Dia berkata dengan meremehkan Dan dia pun akan mengambil harta karun itu Akan tetapi kemudian orang tua kecil itu segera menghentikan Guli Mo Dan orang tua kecil itu memperingatkan bahwa Hanya orang yang menangkap harta karun itu yang bisa mengambilnya Dan jika orang lain mengambilnya Maka itu akan mungkin sangat berbahaya Orang tua kecil itu pun menjelaskan sebuah sejarah bahwa Dahulu kala sebuah belati senjata dewa tersangkut di kapal luar angkasa yang ada di tim Dan kemudian seseorang di tim akan mengambilnya Namun akibatnya Belati senjata suci itu langsung menggorok lehernya Dan dia pun jatuh mati di tempat Guli Mo pun terkejut dan dia pun berhenti untuk tidak mengambil harta karun itu Kemudian orang tua kecil itu pun menjelaskan lagi Ada banyak spekulasi tentang sumber harta karun di sungai bintang neraka Beberapa orang mengatakan bahwa Harta karun di sungai bintang neraka itu berasal dari neraka yang tak ada habisnya Dan itu mengelir dari dunia bawah Namun beberapa orang juga mengatakan bahwa Harta karun disini ditinggalkan oleh banyak master yang telah jatuh disini ketika pada jaman kuno Dan beberapa orang lainnya juga mengatakan bahwa Di bawah sungai bintang neraka Ada banyak sekali yang mendominasi seluruh alam Dan harta karun dapat dilahirkan terus menerus Tentu saja ini semua hanyalah spekulasi-spekulasi dari rumor-rumor yang beredar Akan tetapi intinya harta karun di sungai bintang neraka itu sangat istimewa Dan tidak ada yang tahu asal-usulnya Dan tidak ada yang tahu kemampuan harta karun di dalamnya Kata orang tua kecil itu dia menjelaskan kepada semua orang Dan pada saat yang sama dia pun memandang Qin Chen Tuanku Anda telah menangkap harta karun ini Hanya Anda yang bisa mencuci dan mengambilnya Karena harta karun yang ada disini itu telah terkontaminasi oleh air bintang neraka Maka itu harus dibersihkan terlebih dahulu Mendengar itu Qin Chen menyipitkan matanya Qin Chen pun mengambil air Tianjing di ember di sampingnya Qin Chen mendekati benda gelap itu Dan menuangkannya dengan lembut Dan kemudian ketika air jernih itu jatuh Itu pun seperti yang dikatakan oleh orang tua kecil itu Yah benda gelap itu di bawah air jernih Itu langsung berderak Dan semua kotoran hitam yang memenuhi benda hitam itu pun langsung memudar Dan ketika kotoran hitam itu memudar Qin Chen dan yang lainnya hanya merasa kedinginan Seolah-olah dari kotoran hitam itu Mereka mendengar suara jeritan iblis yang keras di telinga mereka Yang sangat menyeramkan Dan kemudian kotoran hitam itu pun sepenuhnya memudar Lalu sentuhan kilau biru terlihat Ternyata sebenarnya itu adalah sebuah cincin Ternyata itu adalah sebuah cincin Semua orang pun melihat cincin ini dengan heran Tetapi mereka tidak menyangka cincin ini akan begitu berat Qin Chen mengambil cincin ini Dan Qin Chen melihat bahwa cincin ini sangat sederhana Dengan pola rumit yang terukir di atasnya Yang membuat orang merasa terpesona Gemuruh ketika Qin Chen mengambil cincin ini Suara gemuruh-gemuruh bergema di benak Qin Chen Selain itu, semangat pertempuran yang mengerikan naik ke langit Menutupi Qin Chen Ini Qin Chen kemudian menyusupkan ke dalam cincin penyimpanannya Dengan persepsi spiritualnya Dan tiba-tiba Pesan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak Qin Chen Dan suasana pertempuran yang menakutkan menyelimuti Qin Chen sepenuhnya Semangat juang yang mengerikan Kata General Kyung dan yang lainnya Mereka memandang Qin Chen dengan ngeri Semangat juang ini memberi mereka paksaan yang kuat Seolah-olah Qin Chen di depan mereka berubah menjadi dewa perang yang tidak tara Memberi orang perasaan kuat dan terkejut Cincin dewa roh perang Gumam Qin Chen Dia mengetahui nama cincin itu Qin Chen lalu meletakkan cincin itu di tangan kirinya Dan segera aura pertempuran Qin Chen dari langit berubah menjadi api yang mengerikan Ini bukanlah nyala api yang sebenarnya Tetapi itu hanyalah nyala api perang yang ditransformasikan dari semangat perang General Kyung tahanlah pukulanku ini Kata Qin Chen Kemudian Qin Chen melayangkan tinjunya ke arah General Kyung Tiba-tiba api perang yang tak terlihat padam General Kyung hanya merasakan bayangan yang mengerikan muncul di depannya Dan seluruh jiwanya hampir hancur di tempat Dan ekspresinya penuh kepanikan Dahinya langsung dipunik keringat sebelum pada akhirnya dia pun membuat pertahanan dan bu Seketika itu sosok General Kyung mundur beberapa langkah ke belakang Tuan Kata General Kyung dia berkata dengan gemetar Dia memandang Qin Chen dengan ngeri Pukulan Qin Chen sebelumnya memiliki ilusi bahwa dia akan mencabik-cabiknya dalam sekejap Membuatnya hampir tidak berani untuk melawan Serangan jiwa Kata Qin Chen dia sangat gembira Seperti yang diharapkan Cincin Dewa Roh Perang ini mampu langsung menyerang jiwa master lain Dan itu mengandung serangan jiwa yang menakutkan Seperti yang telah diduga oleh Qin Chen Selain itu Cincin Roh Perang ini pasti mempunyai fungsi lain Akan tetapi Qin Chen belum eksplorasinya saat ini Dan Qin Chen belum mengetahuinya Namun kekuatan serangan jiwa ini saja Itu sudah cukup untuk membuat kekuatan Qin Chen meningkat secara mengejutkan Dan juga jika cincin roh perang ini dikombinasikan dengan teknik telarang jiwa surgawi Itu pasti dapat meledakan kekuatan yang luar biasa Dan selain itu jika ditambahkan lagi dengan cincin pedang jahat Satu serangan jiwa Satu substansi Dan jika kekuatan kedua cincin itu digabungkan Maka kekuatannya setidaknya akan meningkat beberapa kali lipat Saat ini Qin Chen merasa sangat bersemangat Sehingga harta ini layak menjadi harta karun di laut bintang neraka Hanya sebuah cincin yang telah meningkatkan kekuatan Qin Chen begitu banyak Dan Qin Chen juga masih merasa bahwa Cincin roh perang ini pasti memiliki fungsi lain Akan tetapi saat ini Qin Chen belum menemukannya saja Lanjutkan memancing Kata Qin Chen Setelah mendapatkan cincin roh perang ini Qin Chen langsung tertarik lagi Dan Qin Chen sekali lagi melemparkan kailnya ke sungai bintang neraka Dan melanjutkan memancing Jenderal apakah kamu baik-baik saja? Kata Gu Limo serai memandang Jenderal Kiong Cincin tuanku Chen Mo itu terlalu menakutkan Itu bisa langsung menyerang jiwa Kata Jenderal Kiong dia memiliki ketakutan yang masih ada Apah cincin jiwa? Kata Gu Limo dia juga menarik nafas dalam-dalam Meskipun dia tidak tahu banyak Namun dia juga tahu bahwa di surga ini Harta apapun yang berhubungan dengan jiwa itu bukanlah hal yang kecil Sementara orang tua kecil itu dia juga melihat ke arah Qin Chen Dan dia terkejut di dalam hatinya Harta karun yang ditangkap di sungai bintang neraka Tidak peduli seberapa lemahnya Menurutnya itu setidaknya adalah harta karun tingkat yang mulia Dan harta jiwa ini dapat mengejutkan Jenderal Warajeng Maka itu setidaknya adalah harta karun tertinggi Tingkat puncak yang mulia panah Dan bahkan mungkin itu adalah harta spiritual Yang telah menyentuh tingkat yang mulia bumi Memikirkan kemungkinan kedua ini Mata orang tua kecil itu menunjukkan keheranan yang tak ada habisnya dalam sekejap Karena jika itu adalah harta roh Jun tingkat yang mulia bumi Maka itu akan sangat menakutkan Harta roh spiritual dari atribut jiwa Ini jelas merupakan harta karun di langit Bahkan beberapa ras teratas Dan ahli kuat Harus bersaing untuk mendapatkannya Beberapa orang Anda tidak boleh menyebarkan berita bahwa Tuhan ini mendapatkan harta karun di sini Karena jika tidak maka itu akan menyebabkan pembunuhan besar-besaran Kata orang tua kecil itu dia buru-buru mengingatkan kepada semua orang Jangan khawatir saya tidak akan mengatakan ini kepada siapapun Kata Jenderal Kiong dia berkata sambil tersenyum Tetapi kemudian dia pun menatap orang tua kecil itu Dengan niat membunuh Seketika orang tua kecil itu kaget dan seluruh tubuhnya menjadi tegak dalam sekejap Dia pun buru-buru mengangkat tangannya Lalu mulutnya pun memuntahkan beberapa teguk darah Dan seketika Orang tua kecil itu membentuk pola kontrak di kehampaan Dan kemudian orang tua kecil itu bersumpah Demi langit dan bumi Dia tidak akan pernah mengatakan hal ini Seketika antara langit dan bumi Seolah-olah ada sambaran petir yang menyambar Lalu ketanganangan pulih kembali Dan esensi serta kontrak darah menghilang dalam kehampaan Kontrak jiwa darah Tatapan jenderal Kiong dan yang lainnya pun Kepada orang tua kecil itu Dengan niat membunuhnya sedikit meredak Perjanjian jiwa darah itu adalah penggunaan esensi darah dan jiwa seseorang Serta jalannya sendiri untuk menyatu dengan langit dan bumi Dengan sumpah terakhir yang terbentuk di antaranya Intinya ini adalah sebuah metode pembatasan yang sangat serius Dan umumnya orang kuat tidak akan dengan mudah mengeluarkannya Sejujurnya penampilan Kiong sebelumnya di galaksi bintang neraka terlalu luar biasa Jika orang tua kecil itu tidak mengatakan apa-apa Bahkan jika Kiong tidak mengatakannya Jenderal Kiong dan yang lainnya akan mengatasi beberapa masalah bagi Kiong Tetapi karena orang tua kecil itu telah mengeluarkan perjanjian jiwa darah Maka niat membunuh Jenderal Kiong dan yang lainnya terhadap orang tua kecil itu pun menghilang Akan tetapi saat ini Kiong benar-benar mengabaikan mereka Perhatian Kiong sangat terkonsentrasi kepada pancingannya Dan Kiong pun tenggelam ke dasar sungai bintang neraka lagi Sampai jumpa di video selanjutnya